Halo teman-teman semuanya, di video ini kita bakal nge-review Super Imaginative Colosseum atau sering disebut SIC Kamen Rider Vice, tapi di boxnya tulisannya Masked Rider Vice karena kita penggemar Kamen Rider gitu ya, bukan Masked Rider, jadi kita jemputnya Kamen Rider aja oke, jadi ini boxnya, boxnya ya seperti Colosseum yang udah-udah, jadi boxnya cukup minimalis gitu ya, warna hitam dan ada foto figurnya gitu oke langsung aja kita buka boxnya, dan inilah dia SIC Colosseum Camera Rider Vice jadi impresi pertama waktu dibuka boxnya keren banget gitu ya emang karena setiap buka box SIC itu pasti kita mendapatkan figur yang keren gitu di dalamnya gak usah diragukan lagi gitu jadi saya pribadi suka banget gitu dengan desain SIC Colosseum ini jadi kayak lebih premium gitu kesannya, walaupun emang harganya lebih premium gitu rasanya jadi ini ini di dalam blisternya aja udah keren banget gitu rasanya mungkin keren aja gitu kalau dipanjang dalam blisternya dan sebenarnya ini cukup makan tempat gitu ya, belakangnya agak banyak ruang kosong gitu dan di dalam boxnya ini ada dapat stand dan standnya masih belum dapat stand jepitannya jadi cuma papan bawahnya ada tulisan nama desainernya jadi ya gak begitu berguna kalau gak punya jepitannya gitu jadi begitulah dan ini ada manualnya manualnya di print di kertas hitam putih mungkin buat menghemat biaya ya ngapain juga berwarna gitu ya ini manualnya cukup panjang gitu karena ada gimmick-gimmick senjatanya yang emang cukup ribet gitu nah disini dikasih tau ada cara buat buka bagian dadanya jadi ya begitulah nanti kita lihat lagi kalau mau lihat-lihat tapi ini kertasnya cukup panjang gitu kalau untuk manual SIC karena biasanya SIC cuma selebar kertas gak sampai diliput-liput gini ini karena banyak gimmicknya tapi nanti paling ujung-ujungnya saya panjang cuma pegang pedang udah gitu doang jadi gimmicknya mungkin gak begitu kepake gitu buat saya gitu ya jadi ini dia designnya berdiri gitu doang oke kita kembalikan dulu terus kita lanjutkan ke bagian selanjutnya jadi ini blisternya udah dibuka jadi merahnya itu emang cakep banget gitu kalau dilihat secara langsung mungkin kalau di video dan foto gak begitu mewah gitu ya tapi kalau dilihat barang aslinya itu keren banget gitu jadi waduh ini keren banget gitu kita coba ambil face-nya dulu waduh ini sebuah pemantapan jadi ini ukurannya agak lebih besar daripada SIC biasanya gitu ya bahkan dengan Colosseum Kuga dan Ryuki kayaknya ini lebih tinggi sedikit gitu karena ini kayaknya sama kayak Forze gitu ukurannya agak lebih tinggi karena desainernya juga sama gitu yang desain Forze sama desain Vice ini sama-sama siapa gitu tadi namanya lupa maaf jadi ini detailnya keren banget sih apalagi detail bagian kaki ini bener-bener kakinya keren banget sayang banget bagian atasnya kurang imajinatif gitu kalau kakinya udah SIP banget gitu desainnya lebih robot lebih banyak detailnya gitu ketimbang dengan Kamen Rider face-nya gitu jadi mungkin ya sebenernya kalau saya lihat ini masih masuk hitungan super imajinatif gitu karena memang mungkin sekilas kelihatan gak detail tapi ternyata kalau diperhatikan deket-deket gitu itu detailnya masih ada gitu jadi masih oke disebut super imajinatif gitu dan ini dia matanya yang segi 6 gitu saya gak begitu suka waktu ngeliat foto pertamanya eh itu bukan segi 6 dong ya itu berapa 1,2,3,4 segi 4 gak tau deh segi berapa pokoknya waktu pertama liat itu ngerasa aneh gitu ya karena camera device itu kan matanya bulet gitu ikoniknya bulet gitu dan di SIC yang lama pun matanya bulet tapi disini matanya ngotak gitu tapi ternyata kalau diliat disini ini udah cukup keren dan cukup terbiasa gitu udah ya keren aja gitu gak aneh ternyata jadi ini merah-merahnya itu kayak ada pudar-pudar tapi kayaknya itu bukan pudar deh itu emang gradasi dibuat supaya lebih artistik aja gitu kan namanya juga SIC gitu tapi mungkin ada orang yang ngepudar gitu tapi kalau menurut saya itu memang stylistic choice gitu jadi itu emang sengaja dibuat ada kayak pudar-pudar atau kayak warna orange gitu jadi kayak besi kebakar gitu jadi menurut saya keren banget gitu kita taruh dulu figurnya dan kelihatannya ada banyak gitu gadgetnya tapi gak begitu banyak sebenernya jadi kita dapet pedang pedangnya ada dua gitu ya padahal pedangnya vise cuma satu tapi disini kita dikasih dua versi yang pendek sama versi yang panjang atau mungkin sebenernya ini satu pedang gitu cuma dikasihnya dua buat versi pendek dan versi panjang tapi jadinya bisa dipakai dua-duanya gitu dan disini ada copper smart brain kalau gak salah gitu copper nya ini gak bisa dibuka kalau yang lama kan bisa dibuka tapi kalau yang ini gak bisa dibuka ini bisa dibuat senjata gitu rasanya tapi ya kita cek manualnya aja nanti dulu karena takut patah gitu kalau dibuka sekarang tapi detailnya keren gitu kita taruh dulu disini ada tiga pasang tangan tangan buat megang buat megang juga terus tangan yang kebuka gitu terus ini ada gak tau face pointer sama apa gitu namanya gitu ya oke jadi ini pointer nya sama apa sih itu namanya face apa ya satunya knuckle apa guard gitu lupa juga namanya gitu jadi cukup lah aksesorisnya dan ini pedangnya jadi keren banget pedangnya gitu dan sangat ringan karena dari plastik gak ada part diecast lagi kalau di SIC face yang lama kan pedangnya dari diecast gitu ya jadi agak berat tapi ini full dari plastik jadi sangat ringan tapi mungkin bagusnya gitu jadi gak membebani part tangan ya gitu ya jadi tangannya gak mungkin letoy gitu kalau face yang lama karena pedangnya berat gitu jadi tangannya kadang-kadang keturun kebawah keturun kebawah gitu dan bahkan kadang sendinya bisa patah gitu kalau SIC face yang lama gitu kita kembali ke figurnya dan ini emang keren banget gitu ya banyak yang bilang kayak SHF tapi menurut saya setelah megang barangnya gitu ya ini SIC gitu walaupun emang desainnya gak sesanggar SIC biasanya cuma dari detail-detailnya itu keren banget gitu memang desainernya cukup jago kalau menurut saya gitu karena desainernya sebelumnya ngedesain 4Z dan saya suka desainnya juga suka SIC nya juga berarti emang desain dari desainernya ini cocok banget sama selera saya gitu jadi walaupun gak sanggar-sanggar banget ini bagus banget gitu buat saya jadi kalau dilihat dari kamera gitu ya kayaknya di bagian dadanya itu kayak catnya itu campuran silver sama agak kekuningan gitu dan itu emang SIC banget gitu loh jadi sebenernya gak terlalu clean gitu cuma mungkin karena orang lihatin foto sekilas atau dari jauh jadi ada detail-detail yang hilang dan jadi kerasa simple dan jadi disamain sama SHF gitu padahal aslinya gak kayak SHF gitu ini jauh lebih detail dan lebih keren oke kita jadi balik lagi kita merikmati detail aksesoris-aksesorisnya jadi ini ada pedangnya gitu dan efek pedangnya kayak ada ada apanya ya? ini detail pointernya jadi emang seperti biasa gitu jadi emang seperti biasa gitu bahkan aksesoris yang sekecil ini pun detailnya masih detail banget gitu dan kayaknya itu ada lubang buat masukin dan apa sih namanya kayak chip logo face-nya gitu ya cuma sayangnya gak ada dikasih apa sih namanya duplikat atau apa ya apa sih namanya part lebihan gitu buat jaga-jaga kalau chip face-nya itu hilang karena itu kecil banget gitu jadi ini pedangnya lagi merahnya mantep banget gitu oke terus ini yang ada efek tajem-tajemnya jadi mungkin waktu lagi di ayun atau lagi baru keluar gitu beamnya terbaling terus ini ada copper smart brain-nya jadi copper-nya ini jauh lebih bagus dari copper-nya yang lama ya cuma gak bisa dibuka maksudnya gak bisa dibuka kayak copper biasa gitu jadi dibukanya mesti dibuka begini buat jadi senjata gitu jadi ini lagi-lagi gimmick super imaginative-nya sebenernya saya lebih suka copper yang lama sih bisa buat taruh parts-parts-nya gitu kalau yang ini gak bisa buat taruh parts jadi emang buat copper dan buat senjata doang jadi ini bisa dipisah gak tau kalau gak salah yang atas dan bawah itu bisa jadi kayak gauntlet gitu ya jadi kayak sarung tinju terus yang di tengah itu bisa jadi pistolnya gimana kira-kira jadiin pistolnya kita coba dulu kita memperhatikan tapi agak ngeri gitu ya kalau salah-salah bisa patah udah deh hahaha jadi kayaknya ini dilipet kesini ini dimajuin tapi gimana ya kalau ini agak keras bener gak sih ini gini ya tapi kayaknya keliatannya bener gitu tapi ini agak keras dan gak bisa ke depan hahaha hahaha ini keras banget gitu dan apa ya agak ngeri gitu karena keliatannya ini bagian yang cukup rawan gitu jadi kita tutup aja dulu mungkin kita perlu bantuan manual jadi taruh aja dulu deh mungkin nanti-nanti mungkin kita lihat dulu figur utamanya gitu kita nikmati dulu detailnya jadi waduh ini emang keren banget sebuah kemantapan gitu ya gak sesuai ekspektasi saya gitu karena ekspektasi hahaha karena ekspektasi saya waktu pertama kali lihat fotonya itu kayak gak tertarik gitu karena matanya gak bulat matanya aneh kotak-kotak gitu tapi ternyata setelah ngelihat barangnya langsung itu keren banget gitu di ternyata itu bener-bener ya bagus gitu loh hahaha walaupun lagi-lagi gak sesanggar biasanya tapi ya ini udah cukup keren gitu jadi ini bagian belakang kepalanya agak terbuka gitu tapi kayaknya bisa diturunin sih kalau gak salah gitu nanti kita coba kita ubah fokusnya nah ini jadi emang detailnya ini kayak robotik gitu ya lebih robotik tapi apa ya kurang kurang organik aja gitu ya karena biasanya desain SIS yang bagus itu rata-rata desain yang organik gitu tapi karena ini mungkin desainernya desainer robot jadi ya lebih ke arah robot gitu loh gak jelek sih cuma saya pribadi juga lebih suka desain yang organik kalau buat SIS jadi ini kepalanya bisa mendongak ke atas gitu karena tadi belakang kepalanya bisa masuk gitu ya jadi bisa apa ya bisa ngeliat kayak buat pose mungkin pose terbang gitu ya walaupun gak punya backpack gitu hahaha jadi ini bisa maju lehernya dan ini sangat seret sekali gitu saya takut patah hahaha bagus sih emang SIS yang Colosseum ini rata-rata pertama seret banget tapi jadi agak takut patah apalagi kemarin ada yang lihat yang ngeposting di Instagram gitu SIS voice-nya patah di bagian badan sini jadi saya agak takut juga tapi ya kita pelan-pelan aja mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu ini detail belakangnya keren banget bener-bener oke tangannya waduh kecopot jadi di dalam bahunya gitu ada lubang buat nyambungin ke bahu dan itu joinnya bisa naik turun gitu jadi mungkin ya desain yang bagus gitu cuma kalau sering copot jadi gak enak juga mudah-mudahan gak sering copot gitu dan ini agak susah pasangnya gitu kita coba pasang kembali agak sulit oke kayaknya udah terpasang aduh belum gimana ini ya eh ayolah terpasang lah biasanya kalau gini kalau salah-salah gitu bisa patah join tangan ya malah jadi mudah-mudahan tidak terjadi masih berusaha memasang bahu oke oke kayaknya udah terpasang mudah-mudahan sudah oke sudah iya jadi walaupun copot bisa dipasang lagi gitu ya bahunya yang copot ini masih seret-seret artikulasinya join-joinnya masih baru banget gitu jadi agak susah digerakin dan overall penampilannya emang keren banget gitu jadi emang figur ini sangat recommended gitu buat fansnya Kamen Rider Device atau penggemar Kamen Rider biasanya juga oke aja gitu karena desainnya gak SIC-SIC banget jadi masih agak umum gitu mungkin emang Bandai gitu pengen menargetkan SIC buat apa pasar yang lebih luas lagi gitu karena sebelumnya kan terlalu sangar gitu mungkin jadi pasarnya gak begitu besar jadi dibuatlah agak lebih apa ya lebih lebih apa ya lebih biasa gitu supaya fans-fans Kamen Rider yang gak suka SIC gitu masih bisa menikmati SIC gitu karena desainnya gak terlalu sangar dan masih terlihat kayak Kamen Rider aslinya gitu jadi kita coba baringkan dulu ini agak longgar gitu ya beltnya gak tau emang longgar atau mungkin bisa di kebawahin kita taruh dulu kita coba bandingin dengan SIC Kamen Rider Ichigo volume berapa ini 68 kalau gak salah apa 72 gak tau lupa deh nomornya yang jelas ini salah satu SIC yang udah apa ya cukup tinggi gitu badannya dan ternyata kalau di jajarin gini ternyata jadi pendek gitu padahal SIC Ichigo yang renewal ini tergolong tinggi dan keren gitu tapi tingginya jadi lebih pendek dibandingkan dengan kolosium yang baru ini jadi kolosium yang baru ini emang tinggi-tinggi gitu kecuali rasanya Kuga sama Ryukinya gitu Kuga sama Ryuki kemarin kayaknya ukuran agak agak kecil gitu walaupun emang gak sependek SIC-SIC yang jadul gitu tapi dibandingin kolosium sama beberapa rider yang baru gitu cukup pendek gitu Kuga sama Ryuki kolosiumnya jadi ini Vice sama 4Z itu yang tinggi di kolosium kita cari meteran buat ngukur jadi ini kalau diukur kira-kira ukurannya sekitar hampir 8 inci gitu ya kolosium Vice yang baru ini kalau SIC Ichigo yang baru ini ukurannya sekitar 7,5 saya jadi bingung sendiri gitu kayaknya sih Vice nya hampir 8 inci kalau Ichigo nya cuma 7 inci jadi beda 1 inci atau 1,5 inci tapi udah lumayan keliatan beda tingginya apalagi dibandingin sama SIC Vice yang lama gitu ya belt nya jadi ke atas-atas lagi ini jadi emang longgar atau gimana gak tau juga nih beltnya kita coba artikulasi tangannya tapi saya yakin sih artikulasinya pasti bagus dan bisa pose macam-macam gitu karena ya ini tahun 2020 gitu udah hampir 2021 dan join-join figure itu semakin kompleks dan semakin canggih gitu ya jadi pastilah oke aja artikulasinya itu cuma ya agak takut gitu karena ada postingan kemarin dan sempet SIC Vice nya yang baru patah gitu jadi ini agak deg-degan juga gitu karena masih seret-seret takutnya kalau dipaksa gerak patah gitu oke ini ada di tablet nya di sebelahannya lagi keren banget sih ini bener-bener memuaskan gitu melebihi ekspektasi yang tadinya sama sekali gak tertarik gitu ternyata waktu dapet gitu tuh mantep banget gitu artikulasi kakinya kita coba split hampir bisa full split nya gitu ya keren banget asli bener-bener mantap jadi itu ada kepisah gitu pahanya jadi pahanya bisa diputer-puter gitu ya emang udah mantep banget sih artikulasinya SIC Colosseum ini cuman ini agak bingung ada rongga gitu di bawah darahnya gitu kenapa dibuat seperti itu saya juga kurang tahu atau mungkin bisa ditinggikan di pendekin gitu ya kita kembalikan lagi bener-bener keren kakinya masih terkesan saya dengan kakinya gitu karena itu bagian yang paling SIC gitu dari figur ini ini goyang-goyang gak tahu gak bisa di diemkan gitu dia goyang-goyang ini detail kakinya sepatunya ini ada lubang buat masang face pointer dan kakinya ada artikulasi gitu ya jadi seperti biasa ada apa sih namanya itu lupa pivot apa-apa gitu join di kakinya gitu walaupun kelihatannya gak natural ya tapi ya iya namanya juga figure gitu ya hehehe oke disini catnya keren banget merahnya bener-bener memuaskan ini ada logo face-nya aduh keren banget ini kakinya bener-bener hehehe seandainya gitu ya bagian atasnya bisa didesain semantap kakinya gitu ini bisa lebih mantap lagi ya SIC-nya gitu oke kita balik lagi kakinya ini agak kelihatan gitu joinnya tapi bisa ke apa penutup bahunya bisa diarahin gitu supaya joinnya gak begitu kelihatan gitu oke tangannya seperti biasa seperti biasa apaan hehehehe aduh ini bener deh ini joinnya masih serat-serat gitu masih bunyi bunyi karet-karet yang bener-bener serat dan agak ngeri gitu mau digerakin kakinya bisa ditekuk sampai sini jadi bisa full gitu ya keren banget dan join dengkulnya itu bagus bagus gitu loh apa ya berkesan natural gitu join dengkulnya gitu ini mau dipostain gimana ya ehh menendang gue lah hehehehe oke kita postkan dulu jadi emang keren banget sih ini detailnya artikulasinya bener-bener oke gitu ya jadi mudah-mudahan dengan mantapnya figur ini gitu aduh copot lagi deh jadi emang mungkin gak tau punya saya aja atau punya orang lain juga gitu bahunya ya sering copot tapi yang copot itu cuma yang kiri gitu yang kanan sejauh ini belum ada copot jadi gak tau saya dapet yang defect ada cacat di bahu kirinya atau emang semuanya gitu gak tau juga saya mau nanya di grup SIC tapi nanti takutnya malah diomelin karena kemarin sempet nanya bahu ikhsa malah diomelin gitu jangan beli SIC kalau mau cari yang simetris gitu bercanda aja mas ampun mas oke jadi kita coba pasang lagi ini agak sulit juga masangnya gitu karena lubangnya gak cukup kecil tapi kayaknya udah menemukan celah untuk memasangnya oke jadi ini figurnya itu apa ya berisi banget gitu dan enak digenggam gitu pas banget ukurannya keren gitu soalnya waktu kemarin buka Kuga sama Ryuki itu saya gak begitu impressed gitu kayak waduh kok begini ya kayak kurang 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 apa ya kurang besar gitu kurang enak dipegang kurang enak dimainin tapi Vice ini ukurannya oke dan overallnya oke gitu oke ini pedangnya jadi ada yang panjang ada yang pendek terus ini ada efeknya ini kayaknya tinggal dibuka aja nih iya bener ini ada lubangnya jadi tinggal dibuka buat diganti efek pedangnya yang ada kayak us-usnya gitu hehehe oke terus kita ambil part tangannya yang buat megang pedang agak susah ya harusnya pedangnya mungkin bisa dibuka gitu tapi gak tau deh kayaknya gak bisa jadi masangnya masih pakai cara masang yang biasa gitu tapi mungkin ini saya salah ambil tangannya atau gimana ya kita lihat dulu perhatiin pedangnya kita coba buka gak bisa gak bisa kayaknya kita harus pakai tangan yang lain oke ini tangan yang lain gitu yang jari telunjuknya maju kayaknya lebih gampang masangnya oke 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 bener lebih gampang masangnya bisa gak jari telunjuknya megang gitu ya rem motornya kayaknya gak bisa deh gak nyampe jadi iya gitu aja jadi emang pajangan doang itu kita coba pasang jadi pasangnya tinggal dicolok aja gitu ada bar joinnya di pergelangan tangannya waduh ini gagah banget jadi bener-bener kayak hybrid gitu ya desain biasanya camera device dikasih detail yang lebih mantap gitu yang lebih imajinatif jadi ya itu jadi kayak ada di tengah-tengah gitu SIC yang biasa yang biasa gitu karena biasanya kalau Rider Rider yang SIC itu bener-bener beda banget gitu sama desain yang biasanya tapi kalau ini masih kuat gitu desain asli camera device-nya gitu jadi kita lihat pedang yang pendek kita ganti lagi karena pedangnya jadi biasa banget gitu ya gak ada efeknya karena ada yang efeknya ya kenapa gak pake yang ada efeknya aja gitu jadi cuma tinggal dicambut terus dipasang gitu gak susah kita coba lagi nah ini adalah lubang di pergelangan tangannya bisa dibuat pasang pedangnya gitu ada colokannya jadi bisa kayak kayak apa ya kayak hidden blade-nya assassin squid gitu jadi gak perlu dipegang bisa dipasang disitu dan ini bisa dimajuin mundurin jadi sebuah gimmick yang copot lagi bahunya aduh ini gak tau deh jadi saya dapat yang cacat bahunya gampang copot atau emang yang kirinya gak gampang copot gitu gak tau deh mungkin waktu yang akan menjawab gitu kalau temen-temen ada yang punya SIC colosseum face dan bahunya copot-copot juga bisa mungkin tulis di kolom komentar gitu ya atau kalau gak copot juga bisa pamer gitu oke jadi ini udah dipasang bisa maju mundur jadi bisa yang sebelahnya megang pedang terus pedang yang disebelahnya tinggal ditempel gitu doang coba kita cabut dulu kita pasang gitu yang karennya juga ada dan yang pedang panjangnya juga ada colokannya jadi bisa dipasang jadi keren banget gitu ya jadi sebuah fitur baru gitu karena gak ada di camera device begini dan SIC-nya dibuat seperti ini gini jadi sebuah apa ya sesuatu yang kita gak gak nyangka bakal keren gitu tapi dibuat sama desainnya gitu jadi ini keren banget gitu ya maaf saya dari tadi ngomong keren-keren karena memang keren gitu jadi ini ada face pointer-nya kita pasang dulu mungkin di kakinya kita pasang oke jadi pasang disitu cuma di SIC ini gak dapat jam Excel-nya gitu jadi agak janggal karena dadanya itu bisa dibuka buat Excel tapi kita gak dikasih jam Excel-nya gitu oke ini ada face knuckle-nya gak tau sih namanya beneran face knuckle atau apa gitu saya lupa jadi sebut aja face knuckle gitu ya karena kan buat tinjuk-tinjuk gitu kalau gak salah dipanggilnya terus jadi disini ada colokannya bisa kita buka dia jadi kayak dimasukin ke dalam kalau mau dipakai buat jadi knuckle gitu kalau mau dipasang di belt-nya tinggal dibuka ini tapi sepertinya bukan tinggal karena agak susah keluarinnya jadi ini kita sedang berusaha mengeluarkan colokannya oke ini udah keluar colokannya buat nyolok di belt-nya oke kita pasang dulu di belt jadi di belt-nya di kanan-kiri ada lubang gitu buat pasang pointer sama knuckle-nya jadi di kiri apa? di kanan ya? lupa mungkin di kanan atau di kiri ya mohon maaf kalau salah gitu ya ini ini part lebihan buat pointer-nya kayaknya buat bikin pointer-nya jadi terbuka gitu ya jadi mungkin nggak diperlukan kita simpen aja di box-nya biar nggak hilang oke lagi-lagi ini adalah sebuah figure yang sangat keren sangat seret artikulasinya nggak nggak ada yang letoy rasanya sejauh ini minusnya cuma bahu kirinya sering copot tapi tidak ada masalah dipasang kembali gitu oke kita kita apain ya kita pose-posein coba-cobain oke sekarang kita coba aja buka bagian dadanya gitu dan malah copot bahunya lagi aduh mulai stress juga nih bahunya copot-copot tapi bisa dipasang lagi tidak masalah tidak apa-apa kita buka dadanya jadi di dadanya ada detail texel foam ya jadi ini bisa dicambut gitu ya bukan patah jadi ada ball join yang nyambung-nyambung gitu dari atas pundak ya atas bahunya gitu ya atas pundaknya ini ada lubang buat ball joinnya kita coba atur fokusnya dulu oke jadi keren banget detailnya mungkin detailingnya habis buat detail di dalam dadanya gitu jadi di luar dadanya gak detail banget tapi ternyata di dalam dadanya detail banget gitu ini kita kita apain ya kita cabut dulu kayaknya oke bisa diputar bisa dicabut terus gimana ya kita mencari tahu jadi ini kayaknya disambungin lagi ini diapain ya bingung padahal tinggal liat manual aja ini nyobain tanpa manual kira-kira bisa gak tapi ternyata malah jadi bingung ini ke belakang apa ke depan gitu ya kewet lagi ya terjadi kebingungan kira-kira kira-kira ngadepnya kemana sih oke kita coba liat manual dulu gitu ya supaya lebih tidak bingung oke jadi udah liat manualnya jadi ternyata gini kira-kira gitu jadi cuma diangkat ke atas itu gitu ada bagian yang ada bagian di atas armornya gitu yang dimerengin ke pinggir biar pelindung dadanya gitu bisa ke atas gitu ini dibengkokin bukan dibengkokin sih apa namanya ya diubah arahnya gitu ya oke ini desainnya bagus banget gitu ya kan gak 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 riskan gitu gampang dicambut-cambut jadi kayaknya gak bakal patah deh karena partnya pendek-pendek dan tebel-tebel gitu ini copot lagi bahunya hehehe kita pasang lagi bahunya heee bagaimana memasang bahu mudah-mudahan ini bukan semuanya seperti ini gitu ya mudah-mudahan cuma saya aja dapet defect cacat di bahu kirinya copot-copot mudah-mudahan yang lain gak mendapatkan yang seperti ini gitu tapi kayaknya kalau udah dipanjang mah ya udah gak digerak-gerakin juga gitu ya oke jadi ini dadanya udah kebuka detail-detail Excel formnya udah kelihatan gitu tapi sayangnya kita gak dikasih jam Excelnya dan ya memang warnanya juga kan bukan warna Excel formnya gitu ya mungkin yang bisa repaint bisa dicat ulang gitu jadi full extra form dan kayaknya ini ada akal-akalan bandai buat ngerilis SIC dengan mold yang sama cuma beda warnanya gitu tapi ya emang karena form price-nya juga kayak gitu kan jadi ya gak apa-apa oke jadi ini lagi-lagi sebuah figure yang amat sangat keren gitu jadi sebanding lah dengan harganya gitu ya harga 12 ribu yen gitu harga apa harga yennya gitu di Indonesia udah beda-beda harganya ada yang segitu, ada yang segitu gitu ya suka-suka penjualnya aja gitu kan tapi mudah-mudahan apa ya bakal terus berlanjut gitu lini superior imaginative superior imaginative cukokinnya karena memang agak tanggung gitu ya udah berapa rider yang dirinya sudah ada Guga Ryuki Forze Ghost dan Vice udah ada 5 aja ya yang dirilis yang dirilis superior imaginative cukok Colosseum dan mudah tapi karena gak ada beritanya gitu mudah-mudahan mungkin di akhir tahun atau di awal tahun 2021 bakal ada beritanya lagi akan ada yang baru dirilis gitu selain kalau gak salah Forze Rocket States gitu yang warna orange tapi mudah-mudahan ada rider baru lagi yang dirilis mungkin Blade atau Hibiki gitu ya karena itu walaupun yang lama udah keren tapi join-joinnya itu masih agak rapuh gitu ya jadi mudah-mudahan dibuat versi superior imaginative Colosseum ya jadi kesimpulannya adalah figur SIC Colosseum Vice ini figur yang bagus gitu sangat mantap sangat worth it gitu ya walaupun harganya 12.000 yen dan dan emang keren banget buat yang suka Camera Revice atau yang suka SIC dan Kamen Rider gitu jadi kayaknya ini sangat cocok buat di koleksi gitu jadi gak ada salahnya membeli kalau pengen beli gitu mumpung barangnya masih baru juga dan belum jadi langka jadi tunggu apa lagi gitu ya atau mau nunggu harganya jatoh karena gak ada yang beli juga bisa hehehe oke jadi begitulah kira-kira apa ya review saya unek-unek saya gitu tentang SIC Colosseum Camera Revice ini oke terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dan menyimak sampai sini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf kalau ada yang mau disampaikan bisa ditulis di kolom komentar oke sudah mau habis masih salah ngomong hehehe oke jadi segitu dulu buat video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa jadi orang baik sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati